Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayak kesempatan kali ini saya akan menghubungkan HP ini ke TV Jadi nanti layar TV sama persis dengan HP ini Kita membutuhkan alat Yaitu AnyCash ataupun Dongle AnyCash Anda bisa membelinya di online shop Harganya pun sangat terjangkau Kita akan sambungkan ke TV Jadi berhubung TV ini terlalu mepet Jadi saya menggunakan penyambungnya Ini hanya kabel penyambung Nanti kita sambungkan ke sini ya Tapi jika TV Anda tidak terlalu mepet dengan tembok Anda tidak perlu menggunakan ini Anda bisa langsung colokkan saja Dan ini sudah saya colokkan ke bagian HDMI-nya Nanti tinggal kita sambungkan ke AnyCash ini Tinggal kita colokkan saja Dan jika memang TV Anda mudah dijangkau Tidak terlalu mepet tembok seperti ini Ini langsung saja colokkan Tidak perlu menggunakan alat ini Jadi tidak perlu menggunakan penyambungnya Jika memang mudah dijangkau dengan tangan Dan di sini sudah tersambung Nah di alat ini perlu power Yaitu menggunakan USB Biasanya di TV juga tersedia Seperti ini Tersedia ya Colokkan USB-nya Nanti tinggal kita colok ke sini Jika memang tidak ada Kita bisa menggunakan charger HP seperti ini Dan kita cabut saja Dan kita colokkan si AnyCash-nya Ini akan saya colokkan untuk power-nya Nah ini sudah siap Saatnya kita akan coba Menghidupkannya Kita hidupkan televisi Ini akan saya blur sedikit Saya nanti saya takut kena hak cipta Setelah itu kita pilih menu Dan kita pindah ke HDMI Nah nanti layarnya akan seperti ini Ini adalah layar dari si AnyCash Ataupun si dongle tadi Seperti ini layarnya Tapi untuk penyatingannya Tidak masalah ya ini agak silau Untuk penyatingannya tidak pada layar ini Akan tetapi di handphone Kita akan coba konekkan terlebih dahulu Si handphonenya Di sini saya menggunakan Handphone Xiaomi Akan saya atur Agar terlihat yang layarnya Layar handphonenya Supaya tidak silau Nah ini sudah pas Kelihatan ya Di sini saya mempunyai HP Xiaomi Dan juga HP Vivo Karena pengaturannya berbeda Supaya Anda tidak kebingungan nanti Untuk di HP Xiaomi Kita buka pengaturan Ini masih agak silau ya Tidak terlihat tulisannya Sebentar akan saya kurangi Kontrasnya Coba menyalakan lampunya Nah ini terlihat Nah kita pilih pengaturan Lalu kita Pilih proyek Koneksi dan berbagi Untuk di HP Xiaomi Koneksi dan berbagi Lalu kita pilih Proyeksi Tinggal kita aktifkan Lalu dia akan terbaca Ini dia Anycase Jika kita klik HP ini langsung akan tersambung Ke TV Dan untuk di HP Vivo Kita cari pengaturan Jadi berbeda handphone Berbeda pengaturan Ini masih agak silau juga Sebentar akan saya Turunkan kontrasnya Supaya kelihatan Ini salah Terlalu gelap Nah segini pas kayaknya Nah untuk di HP Vivo Setelah kita buka pengaturan Kita scroll Kita akan mencari Layar pintar Kita scroll paling bawah dia Pencerminan Ini dia nih Cet Pencerminan pintar Kita klik saja Kita Aktifkan bagian bawahnya Kita aktifkan Nah dia pun langsung terbaca Ini Anycase Sama-sama terbaca Tinggal kita klik Lalu dia akan terhubung Ini sama ya Terbaca Anycase Kita akan menggunakan HP Xiaomi saja ya Yang vivo Yang penting kita sudah tahu Cara pengaturan Dimana letak pengaturannya Kita klik saja Untuk di HP Xiaomi Nah ini layarnya sudah sama Percis Ini sudah sama ya Layarnya Tapi ini silau Jadi tidak begitu terlihat Tapi ini sudah sama Jadi layar HP ini Sudah Sama dengan layar Televisi Anda bisa lihat ya Di bagian berandanya Nah ini dia Sudah sama Percis Ini bisa kita buat Tonton YouTube Ataupun bermain game Dengan layar yang sangat lebar Kita akan coba buka YouTube ya Ini snack video Sebentar Kita akan coba cari YouTube Jadi untuk menonton video Di YouTube pun Di televisi ini bisa Nah lihat ya Sama Percis Dengan layar Di handphone saya Kita akan coba di landscape Dan dia Menjadi lebar Layarnya pun Menyesuaikan dengan ukuran Televisinya Oke ini sangat mantap Sekali Jika Anda ingin Menonton video Video YouTube Bisa Anda tonton Di televisi Ini sudah sama Percis gambarnya Oke Semoga bermanfaat ya Jadi Anda bisa Menyaksikan video YouTube Di televisi Anda Jangan lupa di Like Comment Dan juga Di subscribe Ini sudah berhasil Anda tinggal mencari alatnya Yaitu Anycase Nah ini sudah sama Percis ya Ini video YouTube Sudah saya putar Dan hasilnya Sangat sama Dengan apa yang ada Di layar HP saya Nah seperti ini Hasilnya Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax